Seorang guru ngaji di Subang tega mencabuli tujuh orang santri perempuannya yang masih di bawah umur. Ironisnya, pelaku melakukan aksi tidak terpuji tersebut di musolat tempat mengaji dengan alasan mengajarkan fikih, babhaid, dan junub atau mandi besar. Kini pelaku sudah diamankan di Pores Subang. Inilah wajah dari Asnawi, seorang guru ngaji yang dilaporkan para orang tua santri perempuan kepada polisi. Pria berusia 36 tahun ini dilaporkan karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap tujuh orang murid mengaji perempuan. Aksi tidak terpuji sang guru ngaji itu dilakukan di salah satu musolat di kampung Ciranggon, Rancamulia, Patok Besi, Subang. Pelaku melakukan pelecehan seksual sejak bulan Januari lalu. Ia mencabuli sejumlah santri dengan dalih mengajarkan ilmu fikih, babhaid, dan junub atau mandi besar setelah haid. Dari pengakuan para korban kepada orang tua, pelaku telah melakukan pelecehan sebanyak satu hingga empat kali terhadap para korban. Orang tua korban yang menerima laporan dari anak-anaknya langsung mengadukannya ke aparat setempat. Pelaku pun mengakui telah melakukan perbuatan tidak terpuji kepada tujuh orang santri perempuannya yang masih di bawah umur. Para korban yang rata-rata masih berusia 12 hingga 19 tahun ini masih trauma dengan peristiwa itu. Pelaku langsung diamankan pihak kepolisian untuk menghindari kemarahan orang tua korban serta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu sekarang dibawa kemana pelakunya? Masalah yang pertama pengamanan di keluarga gitu, di lingkungannya Pak. Nah lanjut ke palurah langsung ke polsek katanya. Polsek tidak bisa karena ditangani udah ke poresi. Jadi langsung sekarang dibawa ke poresi. Pertama mengetahuinya pulang dari saat itu di sawah, baru maghrib ya. Laporan saya juga belum ke rumah masuk, itu di luar, nangis. Enggak, enggak bilang kesakitan. Cuma saya cenderung di itu, di BCI, budar. Oh, ngomong kayak gitu anaknya? Iya. Rencananya pada hari Senin para korban akan menjalani pemeriksaan visum dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Subang. Sementara hingga saat ini, polisi belum bisa memberi keterangan karena masih dalam proses penyelidikan. Dian Firmansa, Subang.